Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Yeay! Dan, ya, bisteri, kali ini guys kita akan coba memainkan game kematian, guys. Ya, bener banget. Sebuah kematian ada di tangannya Pandu Gaming. Tapi Pandu Gaming bukan malaikat pencabut nyawa, ya. Jadi, demi sedek kali ini kita akan coba memainkan game The Trolley Game. Nah, game ini cukup seru banget. Karena di game ini kalian akan diuji, guys. Hati nurani kalian diuji, coy. Pikiran kalian juga bakalan diuji. Dan juga simpati kalian akan diuji, guys. Jadi, di sini Pandu Gaming akan memberi contoh cara permainannya sebentar, guys. Nah, jadi ada sebuah kereta. Dan di sini Pandu Gaming memegang sebuah tuas. Nah, tuas ini akan mengarahkan keretanya. Apakah keretanya harus berbelok ke sebelah kiri atau terus saja. Nah, nantinya di sini ada orang yang akan diikat. Contohnya di sini ada Pauna. Terus di sini ada ibunya Pandu Gaming. Terus nanti Pandu Gaming disuruh pilih gitu, kan. Waduh, asli ini sedih juga sih nanti jadinya. Semoga aja Pandu Gaming bisa melewati semuanya. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Dan nanti juga kalian ikut milih, guys. Ya, karena ini bakalan seru banget, coy. Oke, kita langsung mulai aja masuk ke dalam gamenya. Nah, itu dia keretanya lewat, guys. Sematian ada di tangannya Pandu Gaming nih. Oh my mom, guys. Di sini udah ada 6 orang yang diikat di jalur kereta api, guys ya. Di jalur ini ada 5. Dan di jalur ini hanya 1. Awas, sebuah trolley sedang mendekati 5 orang. Anda dapat menarik tuas untuk mengalikannya ke track line. Berlari di atas 1 orang. Apa yang akan Anda lakukan? Oh my mom. Apa yang harus kita lakukan, guys? Apakah kita akan menyelamatkan 1 orang demi 5 orang? Atau kita harus menyelamatkan 5 orang demi 1 orang? Tapi kedua-duanya intinya bakalan ada yang meninggoy gitu, kan? Kalian pilih yang mana nih kira-kira? Kalau Pandu Gaming terus atau belok? Oh my mom. Mana cewek lagi ada di sana? Bayangkan kalau ini cewek kalian, guys ya. Waduh, sedih banget sih. Oke, Pandu Gaming akan pilih. Maafkan, Pandu Gaming tarik tuasnya. No! Dia meninggoy diinjak kereta, guys. Dan di sini ada votingnya juga rupanya ya. Dan ternyata 76% pengguna setuju dengan Pandu Gaming. Dan 24% tidak setuju, guys. Ada total 330 ribu orang yang pilih keretanya melaju terus, guys. Dan menyelamatkan 1 orang aja nih. Oke, guys. Tadi itu adalah level 1. Dan kita lanjut ke level berikutnya. Awas, sebuah trolley sedang mendekati 5 orang. Anda dapat menarik tuas untuk mengalikannya ke jalur lain. Berlari melewati 4 orang. Apa yang akan anda lakukan? Menyelamatkan 5 orang atau 4 orang? Waduh, sama-sama banyak sih. Cuma beda 1 doang, gitu kan? Tapi kayaknya Pandu Gaming akan pilih tarik tuasnya, guys ya. Pandu Gaming akan menyelamatkan yang banyak orangnya, coy. Bener nggak nih? Banyak orang yang setuju nggak nih? Kita lihat hasilnya, guys. Mana kocak kok nggak muncul-muncul? Moga aja nggak banyak orang yang nyalain Pandu Gaming atas kematian beberapa orang, guys ya. Oke, guys. Pandu Gaming udah menunggu sekitar 5 menit. Ini kenapa nggak memuat-memuat hasilnya? Nggak nggak muncul. Oke, kita langsung lanjut aja ke level 3. Dirimu masalah troli absurd. Oh my mom. Oh my mom. Sekarang Pandu Gaming yang diikat dong, kocak. Awas, sebuah troli sedang mendekati 5 orang. Anda dapat menarik tuas untuk mengalikannya ke track lain mengorbankan diri Anda sebagai gantinya. Oh my mom. Kalau kalian di posisi ini, guys. Kalian akan menyelamatkan mereka atau kalian akan menyelamatkan diri kalian sendiri. Gimana ya, kocak? Takut juga sebenarnya kalau kita beneran di posisi ini, gitu kan. Soalnya kita sedang menunggu kematian kita, coy. Kita pilih tarik tuas. Oh my mom. Gimana, guys ya? Pandu Gaming juga belum pengen mati, gitu kan. Masih banyak dosanya. Belum bertobat. Pandu Gaming masa mati dulu sih. Tapi kalau kita meninggoy demi menyelamatkan orang lain, kita bisa masuk surga, kan, guys? Semoga aja bener pilihannya Pandu Gaming. Semoga kalian selamat. Aduh, Pandu Gaming meninggoy. 40% pengguna setuju dengan Anda. 60% tidak setuju. Oh my mom. 60% orang yang memainkan game ini, yang totalnya 329 ribu, memilih 5 orang ini untuk meninggoy, guys. Daripada dirinya sendiri, coy. Waduh, egois banget ya. Mementingkan diri sendiri, gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi aja, guys. Dan selanjutnya. Awas, sebuah turis sedang menuju ke arah orang kaya. Orang kaya menawarkan 100 ribu robux untuk menarik tuas, mengorbankan orang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Oke, di sini ada orang kaya. Dan orang kaya ini akan memberikan kita 100 ribu robux, guys, ya. Kalau ditukarin dengan uang asli, kira-kira berapa ratus juta, guys, ya. Banyak banget, coy. Apakah kita akan mengorbankan orang biasa-biasa ini aja? Atau orang kaya yang akan memberikan kita 100 ribu robux? Coba kalian komen, guys. Kira-kira kalian pilih yang mana? Yang mana, ya? Biasanya orang kaya nggak peduli dengan orang miskin, gitu kan. Apakah kita akan pilih tidak melakukan apa-apa? Tapi kita akan kehilangan 100 ribu robux, gitu kan. Gimana, guys, ya? Bingung nih Pandu Gaming. Pilih uang atau menyelamatkan orang. Tapi sama-sama menyelamatkan orang, sih. Kita kalau tarik tuas, keretanya akan menabrak orang ini. Tapi kalau kita nggak tarik tuasnya, keretanya akan menabrak orang kaya ini. Dan kita akan kehilangan 100 ribu robux, guys, ya. Tapi sebelum itu, ini orang kaya jahat, ya, nih. Kalau baik, kayaknya Pandu Gaming akan pilih wanita ini aja, guys. Ya, maafkan Pandu Gaming. Oh, my mom. Oh, my mom. Wow. Ternyata pilihannya Pandu Gaming bener, guys. 59% pengguna setuju dengan Anda. Dan 41% tidak setuju, guys, ya. Ini ngomong-ngomong bukan masalah robux-nya, guys, ya. Karena kita sama-sama menyelamatkan satu orang aja. Kalau tadi di sini ada lima orang. Kayaknya ini orang kaya bakal jadi tumbal, gitu kan. Oke, kita lanjut lagi, guys. Level 5. Tidur. Masalah trolley absurd. Oh, ada lima orang yang sedang tertidur dan diikat di relak kereta api. Dan ada satu orang yang diikat di relak kereta api. Tapi dia tetap sadar, guys. Dan di sini ada penjelasannya. Oh, sebuah trolley sedang menuju lima orang yang sedang tidur dan tidak akan merasa sakit. Anda dapat menarik tuas untuk mengalihkannya ke jalur lain mengorbankan seorang yang sedang terjaga. Apa yang akan Anda lakukan? Gimana nih kocak? Bingung juga, guys, ya. Kalau kita tarik tuasnya, orang ini akan meninggoy dan dia akan meraksakan kesakitannya. Karena dia lagi sadar, guys. Tapi kalau kita nggak tarik tuasnya, lima orang yang sedang tertidur ini bakalan meninggoy. Sama seperti awal, guys, ya. Walaupun mereka tertidur, Pandu Gaming akan pilih tarik tuasnya. Menyelamatkan lima orang, guys. Maafkan Pandu Gaming. Dan... Ya, banyak yang nggak setuju, guys, ya. 30% pengguna setuju dengan Anda. Dan 62% tidak setuju, guys. Apakah Pandu Gaming salah? Coba kalian komen, guys, ya. Oke, kita lanjut lagi ke level 6. Kehendak bebas masalah trolley absurd. Sebuah trolley mendekati lima orang yang dengan sengaja mengikat diri mereka ke lintasan. Anda dapat menarik tuas untuk mengalikannya ke track lain. Menabrak satu orang yang secara tidak sengaja jatuh ke lintasan. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ampun. Ya, jelas Pandu Gaming nggak akan melakukan apa-apa. Tabrak aja lima orang ini. Ada-ada aja gitu kan. Mengikatkan diri sendiri ke rel kereta api. Berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, guys, ya. Nggak menghargai hidupnya gitu kan. Yang udah diberikan sama Tuhan. Disiasiakan. Oke, disini ada 80 persen pengguna setuju dengan Anda. Dan ada 19 persen tidak setuju, guys. Siapa nih yang 19 persen? Nggak ada hatinya dia kayaknya. Iblis saja iri dengan dia kayaknya, ya. Oke, oke. Kita lanjut lagi, guys. Dan level 7 judulnya kerahiman. Oh, tidak. Sebuah trolley sedang mendekati lima orang. Tuas hanya mempercepat trolley yang mungkin membuatnya kurang menyakitkan apa yang akan Anda lakukan. Oke, jadi gunanya tuas ini untuk mempercepat keretanya aja, guys. Ya, nggak akan membuat keretanya berbelok. Sepertinya Pani Gimi akan pilih tarik tuasnya. Soalnya disini semakin cepat keretanya, mereka juga tidak akan terlalu merasakan sakitnya, guys. Mohon maaf, nih. Soalnya Pani Gimi nggak bisa hentikan keretanya. Uh, langsung meninggoy. Semoga damai di alam sana. 70 persen pengguna setuju dengan Anda. 20 persen tidak setuju. Ini piskopat pasti, ya. Dia sengaja gitu kan agar keretanya lambat. Oke, guys. Kita lanjut lagi. Level 8. Ketidaknyamanan minor. Oh, tidak. Sebuah trolley sedang menuju ke satu due day. Anda dapat menarik tuas untuk mengalihkannya ke track lain. Tetapi paket Amazon Anda akan tertunda. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, disini kita diberikan pilihan. Menyelamatkan paket kita dari Shopee. Atau menyelamatkan wanita ini. Tapi masalahnya paket kita bakalan hancur. Tapi kalau isi paketnya PS5, sepertinya Pandu Gaming akan nggak lakukan apa-apa. Nggak, nggak bercanda-bercanda, guys, ya. Pandu Gaming akan memilih keselamatan manusia yang utama, guys. Kita akan pilih nggak lakukan apa-apa. Bye-bye. Eh, bentar. Lu kocak salah. Ya. Ya. Ya ampun. Oh my mom. Oh my mom. Mohon maaf. Mohon maaf. Kita bisa ulang, guys. Kita bisa ulang kocak. Selarusnya Pandu Gaming tarik tuas agar belok gitu kan. Sumpah, tadi nggak sengaja, cuy. Waduh, jahat banget tadi rasanya Pandu Gaming kocak. Untung hanya bisa diulang, guys. Walaupun yang tadi udah meninggoy gitu kan. Udah ganti orang lagi nih. Maafkan Pandu Gaming. Pandu Gaming kurang konsentrasi nih, guys. Oke, guys. Sekarang level 9 teman. Masalah. Awas, sebuah troll ini sedang mendekati sahabatmu. Anda bisa menarik tuas untuk mengalihkannya ke track lain. Berlari melewati 5 orang asing. Oh my mom. Ternyata 1 orang ini adalah temannya Pandu Gaming, guys. Mungkin aja ini Babydel. Atau mungkin aja Melobi. Atau anggota skotim yang lainnya. Dan ini adalah 5 orang asing yang Pandu Gaming nggak kenal, guys. Oh my mom. Ini pilihan yang sulit, guys, ya. Kalau Pandu Gaming menyelamatkan temannya Pandu Gaming, 5 orang ini bakalan jadi korbannya. Kalau kita selamatkan 5 orang ini, temannya Pandu Gaming yang satu ini akan jadi korbannya. Tapi ini cuma satu doang. Dan kalau kita merelakan teman kita, kita bisa menyelamatkan 5 orang yang lebih banyak, guys, ya. Tapi ini bukan masalah hitung-hitungan, gitu kan. Ini masalah kesetiaan kawan. Tapi ya kali gitu kan, kita akan mengorbankan 5 orang ini juga, guys. Ini adalah pilihan yang sulit, coy. Tapi bentar, loh. Pandu Gaming kan punya skotim yang banyak orangnya, guys, ya. Jadi Pandu Gaming banyak teman, gitu. Ada Babydel, ada Melobi, ada Mochil, ada Loli. Nah, sepertinya kalau kita kehilangan satu nggak jadi masalah, guys, ya. Tapi ini bisa jadi trauma seumur hidup, gitu kan. Yang mana, ya? Kayaknya Pandu Gaming akan menyelamatkan temannya Pandu Gaming. Maafkan, Pandu Gaming. Oh, di sini semua orang setuju. Oh, nggak juga sih. Gagal mengambil data demografis. Berarti kebanyakan orang nggak milih sepertinya, guys, ya. Level 10, 20 x 20 penglihatan masalah. Oh, jadi ceritanya matanya Pandu Gaming burem, nih, guys. Awas, sebuah troli mendekati 5 orang. Anda dapat menarik tuas untuk mengalihkannya ke track lain, berlari di atas 1 orang sebagai gantinya. Setidaknya itulah yang Anda pikirkan. Anda lupa kaca mata Anda di rumah dan tidak bisa melihat. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi kita pura-pura mata kita burem, guys, ya. Jangan lakukan apa-apa atau tarik tuasnya. Kita acak aja, guys. Langsung klik. Oke. Empat orang yang meninggoy, guys. Tidak. Ini semua salahnya Pandu Gaming. Maafkan Pandu Gaming. Oke, di sini kenapa ada kakek-kakek. Ini sepertinya perkumpulan kakek-kakek Pak Undat, guys. Tidak. Awas, sebuah troli sedang mendekati 5 orang. 5 orang yang sudah tua Anda dapat menarik tuas untuk mengalihkannya ke track lain, berlari di atas 1 middle egg orang. Apa yang akan Anda lakukan? Oh, ini masih anak-anak, guys, ya. Oh, my mom. 5 orang kakek-kakek. Sandinya 1 orang adalah kakeknya Pandu Gaming. Ini membingungkan, guys, ya. Soalnya kemungkinan umur bocil ini masih panjang. Kalau kakek-kakek, ya, maksudnya bukan mendoakan cepat meninggoy, guys, ya. Tapi kelihatan mereka sudah tua banget, nih. Oh, yang mana, ya? Apakah anak-anak atau kakek-kakek anak-anak, kakek-kakeknya anak-anak, deh. Maafkan Pandu Gaming. Pandu Gaming menyelamatkan Pak Undat. No! Ada kecil yang tidak bersalah. Kasian banget. Ya ampun, ternyata Pandu Gaming salah, guys. Hanya 24% pengguna setuju dengan Anda. Dan 76% tidak setuju, guys. Mereka memilih kakek-kakek ini untuk meninggoy, ya. Tapi di sini Pandu Gaming menganggap salah satu dari mereka ada kakenya Pandu Gaming, yaitu Pak Undat, gitu. Pandu Gaming nggak terima, guys. Oke, kita lanjut lagi. Oh, no. Kenapa Pandu Gaming semua, nih, kocak? Awas, sebuah trolley sedang mendekati 5 kloni identik Anda. Anda dapat menarik tua setelah mengalikannya ke track lain berlari di atas diri Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Hmm, sepertinya Pandu Gaming akan memusnahkan 5 klonnya Pandu Gaming, guys, ya. Karena takutnya mereka akan mengambil alih hidupnya Pandu Gaming. Soalnya di film-film kayak gitu, guys. Ada yang nge-klon-nge-klon dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri yang asli itu dibunuh sama klonnya. Dan yang klon itu yang hidup, gitu. Pandu Gaming jadi takut di film kayak gitu. Itu sebabnya Pandu Gaming akan merelakan 5 klonnya Pandu Gaming. Bye-bye. Pandu Gaming nggak menyesal, sih, kalau yang ini. Dan 91% orang setuju, guys, ya. Oke, kita lanjut lagi. Awas, sebuah trolley sedang menuju ke arah yang sama sekali tidak ada. Tapi ini kamu ingin mengolok-ngolok pengemudi trolley. Apa yang akan Anda lakukan? Ya ampun, nggak ada orang. Dan Pandu Gaming hanya ingin mengejeknya doang, guys, ya. Oke, kita akan pilih berbelok aja, nih, coy. Bye-bye. Ya ampun, absurd banget. Coba gitu doang. Oke, level 14, Karma Sosial. Awas, sebuah trolley mendekati warga negara yang baik. Anda dapat menarik tuas untuk mengalihkannya ke track lain. Menabrak seseorang yang membuang sampah. Apa yang akan Anda lakukan? Eee, mana, guys, ya. Ini warga yang baik. Dan ini warga yang cukup menyebalkan. Yang sering buang sampah sembarangan, gitu, kan. Sebaiknya Pandu Gaming tarik tuasnya. Bye-bye. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Ditabrak kereta, kan. Oke, sekarang level 15, Balas Dendam. Awas, semua trolley sedang menuju musuh terburuk Anda. Anda bisa menarik tuas untuk menyelamatkan mereka. Atau tidak melakukan apa-apa. Dan tidak ada yang akan tahu. Eee, gimana, guys, ya. Pandu Gaming sih punya musuh terberatnya Pandu Gaming, gitu, kan. Terburuk, guys, ya. Sampai-sampai Pandu Gaming nggak ingin memaafkannya. Tapi kayaknya Pandu Gaming nggak akan tegal untuk membunuhnya, guys. Pandu Gaming sepertinya akan memaafkannya, guys. Kita akan belokkan keretanya agar dia selamat. Dan mungkin di masa depan malah dia yang akan membunuh kita, gitu, guys. 37 persen orang tidak setuju, guys. Hanya 37 persen pengguna setuju, guys. 63 persen tidak setuju, guys, ya. Mereka kayaknya yang 63 persen ini korban bully, gitu, kan. Itu sebabnya kalian jangan suka membuli, guys. Takutnya yang anda bully itu punya dendam, gitu, kan. Dan oke, guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming memainkan game trolley absurd. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. See you next time. And bye-bye, my friends. Sub indo by broth3rmax